Halo teman-teman Ini di pantai Madasari ya Itu hijau Lagi cari apa Nah Yang tadi Ada banyak ubur-ubur juga Jadi kalau yang mau berenang Harap hati-hati ya Barusan ada Dapet juga Ubur-uburnya Ini airnya lagi surut Nah teman-teman lihat Ini banyak bulu babi Ini bulu babi itu Durinya Pajam-pajam Nah lihat Teman-teman ini ada Apa Ubur-ubur nih Ini mah besar Nah dia hidup lihat Ini jangan disentuh sama tangan ya teman-teman Ini berbahaya kalau disentuh sama tangan Harus dijepit Bawahnya Sepaknya alatnya Pokoknya hati-hati ya Dia mengandung racun juga Kalau menyengat itu wah berbahaya Nanti kita Review ya tentang Kebur-ubur api ini Inilah pantainya Masih banyak Binatang-binatang laut ini Kita juga pakai alas kaki Soalnya kalau nggak pakai alas kaki itu Takutnya keinjak Nanti nyengat juga Nah teman-teman Segitu aja tentang ubur-ubur api ya Hati-hati Teman-teman yang mau ke pantai Harus di cek dulu Dilihat dulu Kalau misalkan ada ubur api Lebih baik Jangan usah Berenang aja Soalnya agak lumayan itu Bahaya Bahaya juga Ini teman-teman kita Bawahnya harus pakai Pencepit ya Soalnya ini agak Bahaya nih Kita lihat Ini Push Tunggu 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 Nah teman-teman Kalau lihat kubur-kubur seperti ini Alat jangan Renang ya Soalnya ini berbahaya nih Kalau Menyenang Ini bisa mengakibatkan Panas-panas Panas terus bisa Kaku sampai ketiak Misalkan di kaki ya Ini bisa langsung kaku Ini satu dua hari Belum bisa Efeknya belum bisa hilang Ini obor-obornya teman-teman seperti ini Ini jangan dipegang sama tangan langsung Nanti bisa menyengat ya teman-teman Nah bagi teman-teman Yang ada obor-obor sekarang ini Lagi ada di Pantai Madasari Madasari Pantai Batu Karas juga ada Kemarin Batu Karas Banyak yang kena Persengatan Ubur-ubur ini Nah yang lagi Berenang Terutama ya Kalau yang Ubur-ubur yang kita dapat Di darat sih Tidak terlalu Itu ya Cuman Kalau yang di laut Yang di pantai Itu agak berbahaya Nah kalau teman-teman Ada yang tersengat Sama ubur-ubur ini Teman-teman bisa Apa di Oles sama jeruk nipis ya Terus Teman-teman bisa Minum air kelapa Sebagai penawa rajutnya Nah efeknya Satu hari Besoknya mungkin Bisa Agak Lumayan hilang Cuman masih ada Rasa nyeri Ini disebut juga Ubur-ubur api Teman-teman Makanya kalau Kesengat ini Langsung Panas ya Rasanya itu Panas Perih Nah jadi teman-teman Hati-hati Kalau menemukan Ubur-ubur yang Seperti ini Terutama Di pantai Ini lagi banyak Tih kalau Dulu sih Nggak pernah lihat ya Cuman sekarang Ini ubur-ubur api Saya Biar ini agak berbahaya Nah saya pakai Ini tadi Soalnya berbahaya Kalau kena tangan Nah teman-teman Coba lihat Nah kalau yang itu Yang berbahaya itu Yang masih ada di air Banyak juga yang ada di pinggir Cuman itu Nggak terlalu aman Kemarin Waktu camping Waktu jalan-jalan Ke Batu Karas Kameramen saya juga Kena Tempalnya Ini baru saya Nombokin langsung Di sini Di pantai Madasari Tempat saya Camping di sana Sekali lagi Teman-teman Kalau misalkan Ini jangan panik Cuman Teman-teman harus Pakai itu aja Minum air kelapa aja Insya Allah Sembuh Soalnya Emang kemarin juga Sama Itu Kameramen saya pakai Kasih air kelapa Apa Sampai nggak bisa jalan juga Wah Parah ya Oke Segitu aja Teman-teman Dari saya Jangan lupa Jangan lupa Like dan subscribe Nya juga ya Terima kasih Jangan lupa